Juragan 99 vs Putra Siregar Juragan 99 lahir dengan nama lengkap Gilang Widya Pramana di Prombo Linggo tanggal 4 Mei 1989. Lahir dari keluarga sederhana, di mana ayahnya berprofesi sebagai seorang pegawai negeri sipil. Setelah menyelesaikan sekolahnya di Malang, ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Negeri Malang. Di bangku kuliah, juga ia mulai belajar berbisnis demi membiayai kuliahnya, serta meringankan beban orang tuanya. Bisnis pertamanya, ia mulai dengan menjadi seorang tour leader atau pemandu wisata pada wisatawan-wisat yang berkunjung di Malang. Ia bekerja pada bisnis travel milik orang tuanya. Penghasilannya sebagai tour guide, ia kumpulkan sebagai modal pembuka bisnis yang baru. Saat bekerja sebagai tour leader, ia bertemu dengan Sandi Purna Masari, yang kini menjadi istrinya. Mereka berdua menikah pada 7 Februari 2013. Demi membantu suaminya, Sandi Purna Masari berbisnis sebagai reseller kosmetik yang ia pasarkan melalui media sosial. Setelah modalnya dari freelance tour leader terkumpul, ia kemudian membuka bisnis jasa pencucian motor di Malang. Selama membuka bisnis pencucian ini, tak jarang ia kadang turun sendiri dalam mencuci motor milik pelanggannya. Maka, tak mengherankan bila terdapat bekas hitam di jari-jarinya. Sedikit demi sedikit, usaha mencuci motornya ini mampu membiayai kuliahnya dan berkembang. Setelah cukup modal, ia mulai membuka franchise usaha pencucian motor dengan nama Lorenzo Snow Wash di beberapa kota di wilayah Jawa Timur. Gilang merupakan orang yang pandai melihat peluang dan belajar dari pengalaman. Sewaktu menjadi tour leader dan keliling Indonesia, ia banyak bercengkrama dan menjalin hubungan baik dengan para supir bus yang mengangkut wisatawan. Menjalin relasi dan hubungan baik dengan para supir bus menjadi modalnya ketika merintis usaha transportasi bus, yaitu Juragan 99. Nama Juragan 99 dipilih karena ia kerap dipanggil juragan oleh para pegawainya. Dan angka 99 menurutnya merupakan angka 99 dari pembalap andalannya, yaitu Giorgio Lorenzo. Usaha transportasi yang pada awalnya kecil, kemudian berkembang sedikit demi sedikit menjadi besar. Gilang Widya Permana, sebagai pemilik Juragan 99 Trans, kini memiliki puluhan armada bus dari armada transportasi bus, dengan premium hingga mewah. Lalu, pada tahun 2021, Gilang Widya Permana membeli sebagian saham klub sepak bola Arema FC dan menjadi sponsornya. Kini, hasil kerja kerasnya bersama dengan istrinya terbayar sudah. Dari usaha mereka berdua, Gilang Widya Permana dan Sandi Purnama Sari berhasil mengumpulkan banyak aset. Aset mereka terdapat di mana-mana, mulai beberapa properti di wilayah Jakarta, Surabaya, dan Malang. Selain itu, Gilang atau Juragan 99 ini dikenal memiliki beberapa koleksi mobil mewah. Bisnis usaha kosmetik dan kecantikan, yakni MS Glow, milik istrinya bersama dengan Maharani Kemala, yang didirikan pada tahun 2013, tumbuh pesat dan terkenal. Adapun sumber kekayaan dari Gilang Widya Permana, yakni bersama dengan istrinya, mereka memiliki bisnis kecantikan dengan nama MS Glow Beauty, Hair Lab, Kosmetika Global Indonesia, dan Cosmo Mask. Tak mengherankan bila, bersama dengan istrinya, Gilang Widya Permana kemudian disebut sebagai Crazy Rich Malang. Untuk sektor transportasi, Gilang memiliki Juragan 99 Trans, Juragan 99 XAR, serta J99 Aviation. Bisnis lainnya adalah J99 Vap, serta Juragan Garmen. Gilang Widya Permana dan Sandi Purnama Sari diketahui menetap di Malang. Rumah keduanya diketahui sangatlah mewah dan sangat luas. Selain itu, rumah tersebut juga dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap seperti lift, ruang gym, bioskop, kamar mandi yang luas, kolam renang, serta musola. Sosok Gilang Widya Permana atau yang dikenal dengan Juragan 99 ini, atau Crazy Rich Malang, menjadi sorotan usai mengungkapkan omset yang ia peroleh dalam sebulan mencapai nominalnya 600 miliar rupiah. Putra Siregar Putra Siregar lahir pada 5 November 1992. Ia telah menikah dengan Septia Yaitri Yopani. Pasangan ini telah dikaruniai tiga orang anak dan sering dibagikan potretnya di Instagram. Sebelum menjadi pemilik usaha, PS Store dan PS Glow, Putra mengungkapkan bahwa dirinya bukan berasal dari golongan orang kaya. Ia juga mengungkapkan bahwa sejak kecil tidak tinggal dengan keluarganya dan tidak pernah melihat sosok ibunya. Bukan berasal dari keluarga yang berada, membuat Putra Siregar sudah bekerja saat dirinya masih muda. Sebelumnya, ia sempat menjadi tukang semir sepatu dan menjadi pengamen di Medan, Sumatera Utara. Kemudian, setelah itu, Putra memutuskan untuk berkuliah dan tertarik untuk memulai dunia bisnis ponsel. Hingga akhirnya, di tahun 2016, Putra memutuskan membuka toko ponsel di Jakarta yang bernama PS Store. Salah satu keunggulan dari toko ini adalah harganya yang terbilang cukup terjangkau, sehingga dikenal sebagai handphone pejabat harga merakyat. Selain menjadi pembisnis, Putra Siregar juga memiliki channel YouTube dengan channel yang bernama Putra Siregar Merakyat. Akun YouTube Putra memiliki lebih dari 2,5 juta subscriber dan ia sering membuat vlog bersama Vala Seriwil Tri yang ternama. Di channelnya ini, Putra juga sering membuat konten unboxing dan giveaway perihal bisnisnya. Selain terkenal dengan bisnis dan kasusnya, Putra Siregar juga dikenal dengan kegiatan berbaginya, tak tanggung-tanggung. Putra Siregar tercatat di Rekormuri pada tahun 2021 berkat kegiatannya dan berbaginya. Ia mencatat dirinya di Rekormuri berkat melaksanakan kurban dengan hewan terbanyak, yaitu 1.100 hewan kurban. Sebelumnya, di tahun 2022, Putra Siregar juga sempat berkorban sebanyak 404 hewan atas rasa syukur atas segala bisnisnya. Tak hanya berkorban, Putra Siregar juga turut mengikuti ragam kegiatan sosial dan memberikan bantuan pada orang-orang yang membutuhkan. Salah satu kegiatan berbagi terbarunya adalah ia membagikan uang sebesar 200 juta secara cuma-cuma pada Bunda Korla. Salah satu hal yang membuat namanya Putra Siregar banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia adalah karena beragam kasus yang menyeretnya. Kasus pertama yang menimpa Putra Siregar adalah dugaan melakukan kegiatan black market atau penjualan ilegal. Putra Siregar ditangkap oleh petugas Beacukai Indonesia karena diduga memasarkan ponsel-ponsel ilegal di Indonesia. Menanggapi kasus ini, Direkturat Jenderal Beacukai sempat menyita 190 ponsel bekas rumah dan uang tunai 500 juta rupiah milik Putra Siregar. Namun, akhirnya Putra dinyatakan tidak bersalah dan seluruh barang sitaannya pun dikembalikan. Lalu, Putra Siregar itu dia bisa memperoleh pendapatan 11 miliar per bulan dari channel Youtubenya. Terima kasih telah menonton!